Halo, Pak C. Beneh masih di Mea Kulpa. Sebenarnya saya sedang di kampung berlibur. Tapi ada panggilan, panggilan tiba-tiba untuk Misa Requiem di salah satu stasi di paroki ini. Ini gereja paroki, gereja inkulturatif Santo Mikael Pangururan. Di gereja ini ada pastor dan pastor yang berkarya adalah Kapusin. Maka ada panggilan untuk membuat Misa Requiem. Kebetulan saya juga tidak sedang ada kegiatan lain. Maka bisa. Inkulturasi. Bentuknya seperti rumah adat Batak Toba. Dan ini khas bentuk rumah adat Batak Toba. Dan yang menarik view-nya di seberang sana ada danau Toba. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita coba lihat-lihat lebih dekat. Oke. Ini pastorannya di sana. Persisnya bukan pastoran. Komunitas. Komunitas fraternitas dari Kapusin. Di sini ada satu patung. Semacam pendopo. Di pertukuan. Tempat berkumpul, bertemu. Mana tahu ada pembicaraan. Nah ini ada patung. Seorang pastor. Kapusin yang sangat diingat oleh umat di sini. Namanya Rabot Watirius. Pastor Rabot Watirius. Seorang misionaris. Dari Belanda. Yang mendedikasikan hidupnya. Untuk berkarya di paroki ini. Di Pulau Samosir ini. Ini gerejanya. Santo Mikhail Pangururan. Ada satu teman saya. Pastor siangkatan dari sini. Pastor Riku Simbulun. Mudah-mudahan dia menonton video ini. Dan rindunya terobati. Sehingga. Bisa melihat lagi. Gerejanya. Di paroki. Riku. Mohon maaf saya. Mungkin tidak sempat berkunjung ke rumah ibu. Mungkin lain waktu. Untuk bertahun baruan. Makan kue kembang loyang. Oke. Misah requiem. Tadi misah requiem. Ada umat. Yang orang tuanya meninggal. Umat ini. Bersama. Apa namanya. Kami bersama-sama dulu di paroki. Hermolek. Tempat saya dulu. Bekerja. Dulu. Baru saja sebenarnya. Saya di. Diberhentikan. Dari paroki itu. Tidak lagi bekerja di sana. Dan. Kampung halamannya di paroki ini. Meninggal orang tuanya. Ibu. Dan. Amat. Besar keinginannya. Untuk dibuat. Misah requiem. Misah. Perayaan ekaristi. Memberangkatkan. Yang telah meninggal dunia. Yang telah meninggal dunia. Saya pikir. Orang yang bersangkutan. Keluarga itu. Menaruh. Kepercayaan. Kepada Tuhan. Dan menunjukkannya. Dengan kemauannya. Menggelar. Mengundang. Untuk diadakan perayaan ekaristi. Memberangkatkan. Istilah yang biasa dipakai. Mendoakan. Agar beristirahatlah. Dalam damai. Ibu tercinta. Yang meninggal dunia itu. Dan. Keluarga dikuatkan. Salah satu stasi. Di parogi ini. Dan bacaannya tadi. Itu dari. Johannes. Tak satu orang pun akan. Dibiarkan hilang. Karena iman. Dan bacaan pertamanya. Dari satu Thessalonica. Menjadi berartilah. Kematian kita. Dalam Kristus. Dalam Kristus. Karena kematian. Kristus sendiri. Kita maknai. Sebagai kemenangan. Ia mengalami. Sengsara. Wafat. Dan. Diam dalam kegelapan. Untuk sementara. Dan kemudian bangkit. Di sini. Ada khas. Jenajah itu. Tidak dikubur. Di dalam tanah. Tetapi dimasukkan. Kedalam. Satu bangunan kecil. Semacam rumah. Dan di. Ditutup di sana. Dengan semen. Tidak ditanam. Dikorek tanah. Digali lubang. Bukan. Tetapi dibangun. Satu rumah-rumah kecil. Saya tidak melihat. Di sekitar sini. Untuk kemudian. Dipakai sebagai makam. Nah. Yang satu leluhur. Biasanya digabungkan. Nah. Kalau sudah tinggal tulang belulang. Tulangnya diambil. Dinaikkan ke atas. Namanya saring-saring. Menaikkan saring-saring. Menaikkan tulang belulangnya. Satu ritus khusus juga. Dan. Ada inkulturasi juga di sana. Bahwa. Perayaan dekaristi dimungkinkan. Mengawali. Acara adat itu. Maka inkulturasi sangat penting untuk. Gereja-gereja di wilayah yang kuat. Kebudayaannya. Apa tujuan inkulturasi. Bukan untuk mengsakralkan. Mengkristankan yang sudah kita punya. Yang dimiliki wilayah kebudayaan. Bukan terutama itu. Tetapi. Membawa Kristus itu sendiri. Oke. Bukan mengubah yang sudah ada. Tetapi membawa Kristus itu sendiri. Untuk diperkenalkan dengan cara yang. Yang bisa diterima oleh kebiasaan setempat. Oleh kearifan lokal. Masuk ke dalam kultur. Bukan juga sinkretis. Untuk menggabungkan banyak keyakinan. Sehingga menjadi kabur. Bukan. Nah itu dia kurang lebih. Mudah-mudahan masih ada lanjutan video ini. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan Pacek Bene. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.